Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Berarti masyarakat tidak mengindahkan protokol kesehatan. Jadi seperti itu. Nah ini kan pengawasannya, sifatnya kan, kalau petugas itu kan stay di sebuah terminal, sedangkan bus kan berjalan. Nanti, walaupun pengawasan ketika bus ini mobile, seperti apa? Kalau untuk kita di sini, kita di terminal, kalau sudah kita terapkan di sini, pada saat dia mobile, sudah jalan, kita sudah di sini sudah ada. Pada saat dia datang, dia harus di sanitizer, kita sudah lihat mereka seperti apa, maupun dia sampai ke tujuan lagi, dia harus di sanitizer lagi. Jadi kita sudah terapkan ke para pengurusnya, atau awak kendaraannya, kita sudah mempersiapkan di setiap kendaraannya itu, ada sanitizer, ataupun menyindahkan masker. Pada saat penumpang yang datang, dia menemukan masker, dia harus memberikan itu. Ada di bawah? Ada di bawah. Betul. Oke, itu kan berkait selangkapan amatnya. di dalam bus. Pak, sejauh ini, pasca Lebaran, maupun sampai hari ini, Pak, pernah ada temuan ke sih, Pak, sebuah bus yang overload secara jendela muantan? Kalau yang saya lihat selama ini, karena sudah, masyarakat sudah ada yang bawa dari pemerintah, semuanya, dan yang selama ini juga saya perhatikan, itu belum-belum ada, Pak. belum-belum, 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 belum-belum saya temukan, contoh seperti ini, MCU, MCU ini, karena ini, dia memberangkatkan kendaraan itu dalam jumlah penumpang tengahnya, ataupun wapun setengahnya dia, yang sudah sesuai dengan penumpang. Akhirnya boleh dibilang, semua imbauan, maupun regulasi dari pemerintah, disimak dengan baik oleh Pak Bucel. Saya sebagai Kepala Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Keputusan. Boleh dijelaskan, Pak, skup dari Bidang Keselamatan ini, untuk berapa rasanya, Pak? Ya, karena saya selalu berhubungan, pertama-tama, ini adalah salah satu bentuk sinergitas antara Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Keputusan Dinas Perhubungan Keputusan. Karena sebelum, Provinsi melaksanakan kegiatan, kita pun sudah melaksanakan kegiatan, sesuai dengan instruksi dari Kabupaten, bahwa semua OPD-OPD ini, harus melaksanakan kegiatan, yang mengait, tentang protokol kesehatan, sesuai dengan fungsinya. Dan kami sudah melaksanakan kegiatan, mulai dari operasi di jalan, mendatangi bulbulus. Nah, dengan adanya kegiatan, bersama-sama provinsi, adalah suatu kegiatan yang cukup baik. Nah, akan ditindaklanjuti ke depan, semoga semua seri identitas, antara Dinas Perhubungan Keputusan bersama-sama. Nah, terkait dengan itu, itu fungsi dari bidang kami, yaitu dengan keselamatan. Kami selain memberikan edukasi, tentang keselamatan, terkait dengan kelaikan kendaraan, dan kesiapan dari armada, kami pun memberikan edukasi, tentang protokol-protokol kesehatan. Nah, seperti yang tadi ditanyakan tentang Pak Bihala, apakah pernah ada ada kendaraan yang overload. Karena pada saat, adanya COVID-19 ini, angkutan ini lebih lesung. Kaitan dengan destinasi wisata yang stop, otomatis, kendaraannya sudah tidak ada lagi yang membuat, para lukar wisatawan yang berangkat ke tempat, tempat wisata wisata. Nah, oleh karena itu, tapi tetap protokol kesehatan yang ada di bisnis ini, perlu diterapkan. Karena walaupun kendaraan kosong, karena muatannya itu mungkin, penumpangnya itu mungkin kenal, dia bisa duduk bergampingan. Jadi, walaupun bagaimana, tetap ada batas-batas muatan, yang untuk menghindari fisikal distansi. Jadi, dalam hal ini, bagi las perhubungan Kabupaten Cermoran, senantiasa memberikan edukasi. Yang paling utama adalah pengemudi. Pengemudi harus diberikan edukasi tentang protokol kesehatan. Bagaimana bisa membawa penumpangnya aman, selamat, kalau pengemudinya tidak pernah paham dengan protokol kesehatan. Karena, dalam suatu bis seperti ini, pengemudi adalah manager. Dia adalah manager daripada bis yang ada. Dia harus bisa memberikan edukasi kepada penumpang dan dirinya sendiri. Nah, saat ini kita melihat banyak sekali pengemudi yang tidak paham. Bahkan-bahkan tidak pakai masker. Nah, itu kita ibu. Khususnya kita nolak dengan nolak-nolak yang di sini. Karena itu, kami apresiasi sekali, kita seberubungan provinsi bisa bersinergi dengan perubatan kesehatan. Dan ini perlu ditinaklanjutkan. Pak, menyinggung sedikit tentang bidang keselamatan. Ini kan semua konsentrasi, SKPD maupun OPD, juga semua pihak itu kan ke COVID-19. Dan, bapak, di bidang keselamatan. Ada nggak sifat, menjadikan provinsi bapak menjadi biasa. Misalkan, harusnya mengawasi sekian item, karena kogos-kogosis untuk COVID, pengawasan di bidang lainnya menjadi tidak terkontrol atau berlumput dari kogosnya. Nah, justru ini adalah suatu tantangan dan suatu inovasi yang perlu dikembangkan. Bahkan, bila perlu dikait, dimasukkan ke dalam aturan baku, ya. Karena tidak mungkin untuk kemungkinan, kemudian hari ada lagi kejadian-kejadian seluruh luar. Jadi, karena pekerjaan kami di bidang keselamatan, ada sedikit tambahan. Jadi, kefoksi dari kami tentang pemeriksaan ram cek, laik jalan, pemeriksaan rem, pemeriksaan komponen, itu tetap harus kita laksanakan. Nah, ditambah lagi dengan protokol kesehatan. Sebetulnya sudah mengait pada saat lalu juga. Karena setiap bendaraan yang dioperasikan, harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan. Di dalamnya itu harus sudah ada tentang protokol kesehatan diubah. Di mana bendaraan itu harus clean, harus bersih, harus nyaman, diberikan kepada penumpang. Dan itu adalah salah satu SOP yang diberikan kepada bidang keselamatan. Jadi, dalam hal ini tidak ada masalah. Sebetulnya, kami dengan adanya COVID-19, justru ini adalah menambah sesuatu pekerjaan yang memang seharusnya. Anpa COVID pun seharusnya demikian. Jadi, pada saat berangkat, bahkan absensi, berangkat maupun pulang, kendaraan harus clean, kendaraan harus bersih. Semua sedisi infektan. Agar penumpang itu nyaman, selamat, sampai diubah. Oke, nexter. Demikian wawancara singkat kami dengan para pakar di bidangnya. Dan luar biasa sekali, paparan yang baru saja dijelaskan itu sangat mengenak. Boleh dibilang, ini demand on the white place. Terima kasih. Sampai jumpa. See you. Jabar, aku bisa tentu nanti. Jangan lupa. We are the leader, Pak Bisa. We are the leader, Pak Bisa. We are the leader, Pak Bisa. Biarl demi dapat bisa